Awalnya itu dari aku menawarkan beberapa lagu yang ingin dijadikan soundtrack ke Falcon, terus akhirnya diberikan tawaran lebih untuk bermain film. Jadi akhirnya ya aku coba ngeksplore diri aku lah, coba buat bisa berani, akhirnya kita ke dunia peran. Karena ini proyek ada film, ada lagunya juga, boleh diceritain dong pertama kali diajakin untuk ikut proyek ini? Awalnya itu dari aku menawarkan beberapa lagu yang ingin dijadikan soundtrack ke Falcon, terus akhirnya diberikan tawaran lebih untuk bermain film. Jadi akhirnya ya aku coba ngeksplore diri aku lah, coba buat bisa berani, akhirnya gitu ke dunia peran gitu. Tapi tetap dikasih tanggung jawab lebih untuk membuat soundtrack, dua soundtrack di film ini. Oke, berarti awalnya ini sebenarnya hanya menawarkan untuk soundtrack? Betul, terus akhirnya diberikan sinopsis yang menurut aku bagus banget dan aku tahu, juga kalau misalkan film kata, eh sorry, novel kata itu banyak banget orang yang baca gitu loh ya, reseller juga, jadi satu tantangan buat aku bisa memerankan satu peran yang ada di novel tersebut. Ini film pertama atau film keberapa ikini? Mungkin ini bisa dibilang, ini kali pertama aku kali ya, untuk bisa memerankan peran ini. Oke, ini film, berarti film-film yang akhirnya kamu perankan dan kamu juga bawain lagunya gitu ya? Betul. Oke, salah satu lagunya tuh merelakan nih, yang hari ini kita akan coba cari tahu dong, kira-kira lagu ini tuh bercerita tentang apa? Baik. Merelakan menceritakan tentang seseorang yang mencoba untuk merelakan sesuatu hal demi kebahagiaan satu sama lain. Apalagi kalau menyangkut tentang keadaan ya, kalau misalkan sudah menyangkut keadaan ataupun sebuah kenyataan gitu ya, yang memang nggak bisa kita rubah dan nggak bisa kita pungkiri, yang mau tidak mau harus misalnya saling belajar merelakan. Dan ini universal ya konteksnya, jadi bukan hanya untuk pasangan aja. Wah, ini bahas sedikit aja kayaknya udah akan relate sama banyak orang nih. Amin. Dapat respon apa nih setelah merilis lagu ini? Hah? Apa pak? Nggak kedengeran? Dapat respon apa setelah merilis lagu yang kayaknya dalam banget sedih. Dapat respon dari mana dulu nih? Dari pendengar mungkin, atau bahkan mungkin dari keluarga dan teman-teman. Menurut ya, di Lubukatu yang paling dalam aku tuh terharu, karena responnya positif banget, terus ditambah banyak banget orang yang relate, dan yang makin aku senang adalah banyak sekali di kolom komentar yang mencurahkan isi hatinya juga dengan perasaan yang sama. Jadi menurut aku, Alhamdulillah berarti aku udah bisa setidaknya relate untuk orang-orang di luar sana gitu ya. Meskipun ini point of view dari Nugraha gitu loh ya di film kata, tapi aku senangnya adalah banyak banget orang yang aware, dan banyak banget orang yang akhirnya merasa terwakilkan oleh lagu ini. Bahkan ada yang bilang bahwa ini tuh adalah healing song, dimana kayak waktunya untuk lagu perenung tuh kayaknya lagu ini pas, itu aku senang banget. Nah, ngomong-ngomong tadi, lagu ini sebenarnya siapa saja sih yang berkontribusi, sampai akhirnya bisa rilis gitu? Yang pasti yang berkontribusi ada Airfast Music-nya disitu, ada orang-orang yang berkompeten di bidangnya, ada Beral Didian, ada Ino, terus juga ada Clancy, bermain musik aku, jadi banyak banget orang-orang yang berkompeten men-support di lagu merelakan. Ditambah juga yang pastinya, pas sutradara, kalau tanpa omongan dadakan dari pas sutradara, saya tidak mungkin bikin lagu, jadi selama proses syuting tiba-tiba pas sutradara bilang, bikinin dua lagu, yuk cepetan gini, 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 gini. Akhirnya jadi. Kalau tanpa ada dorongan dan juga challenging dari itu, mungkin nggak bakal bisa aku nge-explore diri aku sampai sekirinnya. Berarti proses pembuatan lagunya cepet banget ya? Sambil syuting nih, sambil buat lagu atau? Proses syuting, terus aku disuruh pulang ke rumah, aku bikin demo, terus aku dengerin ke sutradara, eh mau lagunya enak katanya. Dalam beberapa hari nih berarti satu lagu, kelar. Satu hari. Satu hari, satu lagu, dan akhirnya langsung diterima, dan ternyata responnya sangat positif ya tadi. Iki dapet banyak curhatan. Nah kalau bahas sedikit film kata ini, bercerita tentang apa sih, Ki? Kata ini sebenarnya, aku tidak akan menjelaskan secara detail banget, karena takut spoiler. Jadi gini, sebenarnya novel kata ini adalah diangkat dari tiga karakter yang sangat begitu besar perannya. Ada bintar, nub, dan juga biru gitu loh ya. Mereka mempunyai karakter masing-masing, dan mereka mempunyai kisah masing-masing yang berkesinambungan gitu. Terus, intinya gini, di film kata ini kalian bisa mendapatkan pelajaran tentang kehidupan yang lebih baik itu seperti apa? Arti kehidupan seperti apa? Oke, ini akan tayang kapan, Ki? Sayangnya yang pastinya segera, karena di Youtube juga kan itu sembari sekalian langsung dengan teasernya, jadi aku harapkan semoga bisa dipercepatkan. Kita juga dapat kabar bagus dan positif juga, bahwa Bioskot sekarang sudah bisa dibuka. Jadi untuk umum gitu kan, karena PPKM sudah menurun juga, jadi kayak aku seneng lah harapannya biar kita bisa merasakan menonton film itu dengan vibes-nya benar-benar susahannya mendapat, fokusnya juga dapat, intimatenya juga dapat banget gitu, jadi aku berharap itu bisa di Bioskot. Tapi proses shootingnya sudah selesai ya? Proses shooting Alhamdulillah sebulan, sebenarnya sudah beberapa bulan kebelakang, tapi untuk proses shooting itu, kita mau makan waktu hampir 6 sebulanan, karena kan shootingnya ada berbagi 4, terus juga aku kebagian shooting yang di Jakarta, jadi ya seneng, karena dapat tim yang bagus, dapat sutradara yang sangat-sangat enak banget untuk berkomunikasi gitu lah ya, dan yang pastinya juga disupport oleh pemain-pemain yang akhirnya bisa memberikan ilmu dan juga pelajaran selama ikut proses shooting untuk bisa mendalami peran sinugrah. Kau harus terima semua karena keadaan, dan kau pun berhak bahagia mencoba merelakan keberianmu. Kali ini meski kita tak lagi sama, tapi kita selalu bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.